Suku yang tercinta Halo, halo, let's look Hari ini hari luar biasa Halo, halo, let's look Suara kami mengemari udara Halo, halo, let's look Mari kita bersama bergembira Bersama let's look Suku yang tercinta Halo, halo, let's look Hari ini hari luar biasa Halo, halo, let's look Suara kami mengemari udara Halo, halo, let's look Mari kita bersama bergembira Bersama let's look Suku yang tercinta Bersama let's look Suku yang tercinta Baik, Bapak, apakah bisa dimulai? Iya, silakan Bu Silakan Ya, baik Bapak, Ibu semua mohon izin Sebentar lagi akan kita mulai Sosialisasi Program Penjaringan Siswa Baru Berprestasi SMA Lab School Jakarta Pak Ano, Pak Sofian, Pak Badruh, Bapak Ibu mohon izin saya mulai Acaranya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Kepala BPS Lab School Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofian Hanif MPD Yang kami hormati Kepala SMA Lab School Jakarta Bapak Suprano SPDMM Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Badru Zaman MPD Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Ibu Rinawati SPDMSI Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Mustafa Bakri SPD Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Lab School Jakarta Dan juga para orang tua siswa Calon peserta program penjaringan siswa baru berprestasi SMA Lab School Jakarta Yang kami sayangi dan banggakan Lab School Lab School Baik, pujian syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maesah yang telah memberikan seluruh nikmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini Pada kegiatan sosialisasi program penjaringan siswa baru berprestasi SMA Lab School Jakarta Baik, mungkin Bapak Ibu semua disini menunggu begitu ya Beberapa informasi mungkin sudah diterima Tetapi Alangkah lebih baiknya kita akan dengarkan informasi secara detail Mengenai bagaimana program ini nanti akan berjalan begitu ya Tujuannya pastinya kami dari Lab School ingin memberikan kemudahan kepada calon siswa untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat SMA Juga kami ingin memberikan penghargaan kepada siswa SMP yang telah memiliki kemampuan akademik Serta motivasi ataupun potensi untuk masuk ke SMA Lab School Jakarta dari jalur non-tulis ya Mungkin nanti akan lebih detail lagi akan dijelaskan Baik, sebelum kita masuk ke sosialisasi mari kita dengar dulu sambutan dan arahan dari Kepala BPS Lab School UNJ Kepada Bapak Profesor Ahmad Sofjan Hanif kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta Bapak Suparno MPD Yang kami hormati Para Wakil Kepala Sekolah Pak Badru MPD Bu Rinawati MSI Dan Pak Mustafa Bakri Para guru dan para orang tua yang saya hormati dan saya banggakan Lab School Lab School Marilah kita selalu panjatkan puji syukur keadaan Allah SWT Atas karunia, rezeki dan khususnya kesehatan buat kita semua pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu bertatap muka di dalam dunia maya ini bersama Bapak Ibu, para calon, orang tua di SMA Lab School Jakarta. Dalam kesempatan ini kita menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan PPSBB penelusuran bakat dan prestasi secara khusus prestasi akademik dan non-akademik. Di mana pada tahun ini kita memberikan kesempatan besar buat para peserta. Kami sampaikan bahwa jalur PPSBB ini dengan kuota 30 persen. Tapi kuota 30 persen tidak semua tentunya harus terisi. Paling tidak ini terisi dilihat dari prestasi siswa-siswi, calon yang akan masuk ke SMA Lab School Jakarta. Dan kita memang untuk menjaring putra-putri lulusan SMP, kalau yang akan masuk SMA ini lulusan terbaik, baik akademis. Tadi mungkin juga ada habis Al-Quran, ada prestasi musik, ada prestasi olahraga, tentunya menjadi sebuah penilaian. Prestasi internasional, nasional, menjadi penulitas kita mungkin juga prestasi daerah. Mungkin nanti secara teknis akan dijelaskan oleh pembinaan sekolah bagaimana pengisian jalur program PPSBB ini. Mungkin program PPSBB ini sangat menarik karena kita tidak ada ujian nasional lagi. Tahun kemarin tidak ada ujian nasional, mungkin tahun 2021 tidak ada ujian nasional. Mungkin ada kesempatan yang tentunya prestasi akademik kita nanti dilihat pada kelas 7, kelas 8. Yang dilihat dari akademik, mungkin juga seperti tadi prestasi non-akademis. Saya rasa itu saja sekali lagi saya menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Saya juga menyambut baik para orang tua, Bapak-Ibu yang bisa berkenan hadir. Mudah-mudahan formasi program PPSBB ini bisa diisi oleh putra-putri Bapak-Ibu untuk mengisi jalur prestasi ini. Semoga Allah SWT bersama kita dan memberikan kesempatan buat Bapak-Ibu bisa memanfaatkan jalur ini dengan baik. Dan informasi ini bisa dicerna dan bisa menjadikan peluang untuk sekolah putra-putri Bapak-Ibu. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat sukses untuk SMA Labgul Jakarta, Bapak Suparno, kandidat dokter yang sebentar lagi akan ujian dokter. Dan juga Pak Badru, Bu Rina, Pak Mustafa dan semuanya. Khususnya Ibu Bikoi Rina sebagai MC yang sebentar lagi akan meninggalkan masa lajangnya. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat sukses untuk acara ini. Bagi lain topik balai daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haniwata sambutannya ya berhasil membuat saya... Baik. Terima kasih Pak Prof. Sofian Hanif. Terima kasih sekali lagi kesambutan dan arahannya. Tadi sempat dipinggung beberapa mungkin capaian yang sudah dicapai oleh SMA Labgul Jakarta. Karena memang kesempatan kami adalah unggul di bidang spiritual dan sosial, akademik, kreativitas, pengembangan diri, dan menjadi sekolah berdaya saing internasional. Baik. Untuk lebih lengkapnya mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Sudah siap Kepala SMA Labgul Jakarta Bapak Suparno SPD-NM yang akan dimoderatori oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kasiswaan Bapak Badru Zaman MPD. Waktu dan tempat kami. Persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat kita hormati Kepala Bapak. Menjadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa. Prof. Sofya. Orang-orang yang... Terima kasih atas kehadirannya Prof. Di tengah kesibukannya. Bisa bertegur sapa dengan orang tua para calon peserta PPSBB. Baik dari lingkungan lab school, SMP lab school, ataupun SMP mitra. Ataupun orang tua dari SMP yang berkeinginan, walaupun bukan sekolah mitra ya, untuk kemudian berpartisipasi. Telah hadir di tengah-tengah kita, Kepala SMA Lab School Jakarta, Bapak Suparno, SPDMM. Yang nanti akan memberikan arahan, memberikan gambaran secara lengkap, secara gamblang, dan menyeluruh tentang program penjaringan siswa baru berprestasi di SMA Lab School Jakarta. Bapak Ibu, PPSBB merupakan jalur masuk yang lain selain tes tulis yang dilakukan oleh SMA Lab School Jakarta. Sudah berlangsung cukup lama, kurang lebih 20 tahun, 15 atau 20 tahun yang lalu. Terus berlanjut karena kami menyadari bahwa banyak sekali siswa-siswi SMP di lingkungan lab school ataupun di luar lab school yang punya kemampuan lebih, kemampuan di atas rata-rata, baik dalam bidang akademis ataupun non-akademis. Yang tampaknya mereka harus kita fasilitasi agar mereka bisa bersama-sama dengan kami membangun SMA Lab School Jakarta ke depan. Kami juga mempunyai data yang lengkap tentang bagaimana kualitas mereka setelah bergabung dengan kami di SMA Lab School Jakarta yang memang awalnya kemampuan akademisnya baik, prestasi non-akademisnya juga menunjang. Itu mereka bisa membawa harum, bisa membawa SMA Lab School Jakarta untuk bisa bersaing di tingkat nasional ataupun internasional. Pastinya ini menjadi suatu hal yang memang harus diatur oleh SMA Lab School Jakarta agar apa, agar kita terus bisa bersinergi dengan siswa-siswi terbaik tersebut. Nah di posisi itu kami juga memahami bahwa jalur umum atau yang disingkat dengan PSB, penerimaan siswa baru, itu juga merupakan jalur yang memang harus secara proporsional diberikan kepada seluruh siswa-siswi SMP di lingkungan Lab School di DKI Jakarta ataupun di luar DKI Jakarta begitu ya. Karena memang itu bagian dari pemerataan pendidikan yang dikelola oleh SMA Lab School Jakarta. Bapak-Ibu di siang ini kita fokus untuk berbicara dan berdiskusi tentang PPSBB. Untuk PSBB, nanti di klien kesempatan kita akan atur waktunya. Nah untuk PSBB ini karena memang khusus, spesial, dan kita akan menjaring siswa-siswi yang sangat luar biasa. Tentu saja perlu ada informasi yang lengkap, informasi yang detail dan menyeluruh. Agar nantinya ketika program ini dibuka, sebetulnya hari ini sudah dibuka selama kurang lebih sebulan ke depan. Itu Bapak-Ibu tidak mengalami kesulitan. Bapak-Ibu sudah langsung mengupload apa-apa yang memang diperlukan. Nanti kita akan banyak mendengar dari Kepala SMA Lab School Jakarta tentang mekanismenya seperti apa, kemudian mendaftarnya bagaimana, kemudian menguploadnya seperti apa, kemudian melihat keberhasilannya bagaimana. Dan yang terpenting pastinya, kami yakin Bapak-Ibu sekalian yang bukan dari sekolah mitra, ini pasti menunggu-nunggu nih. Karena dari kemarin kami dapat informasi, banyak sekali Bapak-Ibu dari sekolah yang bukan mitra, itu ingin bergabung di tahun ini. Nah pastinya nanti kita akan mendengarkan secara gambar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Kepala SMA Lab School Jakarta untuk menyampaikan paparannya. Pada Pak Ano, kami persilahkan. Terima kasih Pak Badru. Bapak-Ibu suara saya jelas atau masih kecil? Jelas, Pak Ano, jelas. Jelas, Pak Ano, jelas, Pak Ano. Siap. Tapi jenung kecil, Pak. Cuma jenung kecil. Oke. Ini masih kecil. Beda dengan si kecil suaranya, Pak. Ibu yang membuka acara kan suaranya. Oke. Sedang diperbaharui, semoga bisa terdengar agak besar gitu ya. Baik, Bapak-Ibu bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Sofyan Hanid, Kepala Badan Pengolah Sekolah. Beberapa pimpinan sekolah, pimpinan BPS hadir. Tadi saya lihat ada Pak Asdi juga, Kepala SMP Lab School Jakarta. Hadir, Pak Ano, hadir. Siap, Pak. Ada juga barangkali pimpinan-pimpinan BPS yang lain dan pimpinan unit yang lain di lingkungan Lab School. Kemudian ada Bapak-Ibu pimpinan unit di SMP di sekitar Lab School yang kebetulan bisa hadir. Ayah, Bunda, barangkali ini lebih banyak di kelas 9 di SMP di lingkungan sekitar Lab School. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak-Ibu guru karyawan. Pada siang hari ini kami sengaja mengundang Bapak-Ibu untuk sosialisasi program penjaringan siswa baru berprestasi. Jadi agak-agak 11-12 lah dengan PSBB gitu ya. Mungkin bingung ya. Ini PPSBB, Program Penjaringan Siswa Baru Berprestasi. Istilahnya lebih lama daripada PSBB. Jadi kami mulai tahun 2001-2002, Bapak-Ibu. Waktu itu memang khusus untuk dari SMP Lab School Jakarta. Tetapi mulai tahun 2009-2010 kita memulai program ini untuk siswa dan siswi di luar juga SMP Lab School Jakarta. Nah, sengaja memang kami memberikan sosialisasi ini karena ada beberapa hal yang barangkali berbeda tipenya daripada tahun sebelumnya. Nanti yang akan kelihatan pasti di cara mendaftarnya dan mungkin lebih detail di syarat gitu ya. Baik, saya mohon izin berbagi layar untuk kemudian kita akan tampilkan langsung saja barangkali di proses PPSBB. Boleh? Ya, sosialisasi program ini tentu menjadi penting. Seperti tadi Pak Badru sampaikan, ada beberapa program penjaringan. Ini tahap penjaringan, jadi nanti ada penyaringan pastinya ya. Untuk penjaringan siswa baru berprestasi, ini tadi Prof. Sofyan sudah menyampaikan. Jadi, siswa baru itu dibagi dua, ada siswa baru jalur tes dan jalur non-tes. Nah, penjaringan siswa baru berprestasi ini adalah untuk jalur non-tes. Jadi, sama sekali dia tidak mengerjakan asesmen apa-apa, Jadi, bisa langsung masuk ketika kriteria yang kemudian kami tetapkan itu bisa terpenuhi. Terus, di program PPSBB ini tentu kami ingin sekali menjaring siswa-siswi berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi, akan bergabung nanti dengan kakak-kakak kelas dan siswa-siswa yang lainnya. Silakan, untuk sekilas tentang PPSBB, tadi saya sudah sampaikan bahwa PPSBB ini betul-betul menjadi itikat kami untuk sebagai lembaga pendidikan yang tentu ingin berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mengisi kemerdekaan. Itu landasan filosofisnya, kemudian tujuannya tentu memberikan kemudahan kepada calon siswa baru untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya, yaitu di SMA. Kemudian memberikan penghargaan kepada siswa SMP yang memiliki kemampuan atau prestasi akademik dan memiliki motivasi dan potensi untuk berprestasi. Jadi, kami akan melihat itu juga. Kemudian, hal ini memang kita terapkan dan betul-betul seperti yang saya sampaikan tanpa tes. Kemudian untuk PPSBB tahun pelajaran 2021-2022, sebenarnya desainnya relatif sama dengan tahun sebelumnya yang kami desain. Ada jalur akademik, ada jalur non-akademik atau jalur prestasi non-akademik. Sehingga dua jalur itu yang kemudian kita akan fokus bahas pada kesempatan siang hari ini. Lanjut. Kami merasa sangat termotivasi sebenarnya dengan kehadiran putra-putri dengan dukungan orang tua. Makanya, sebagai lembaga yang berkomitmen pada prestasi juga, kami mencoba untuk memenuhi seluruh standar-standar yang ada. Sebagai contoh, kita memiliki akreditasi A atau unggul dengan nilai 100. Artinya, seluruh delapan standar itu kita sudah penuhi secara optimal. Kemudian, ini baru tahun 2019 lalu kita peroleh. Kemudian, di tahun 2019 lalu, sebagai bentuk komitmen kita punya sinergi dengan orang tua yang baik dalam rangka melaksanakan kegiatan, kita mendapatkan juara Lomba Sekolah Sahabat Keluarga tahun 2019. Ini rasanya menjadi pihak penghargaan pertama yang ditanda tangani Mas Nadiem selaku mendikbud. Jadi, kita bersaing dengan sekolah-sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Ada juga jenjang SMP dan KBTK. Nah, kita waktu itu di jenjang SMA-nya. Selanjutnya, untuk jenjang jalur akademik dan jalur non-akademik. Bapak-Ibu, badan pengolah sekolah juga mempunyai komitmen yang luar biasa menurut saya. Sehingga kami harus serius betul-betul mengelola ini. Di contohnya, Muhammad Nadief ini dulu siswa Pak Asdi SMP Lab School Jakarta. Kemudian, masuk ke SMA Lab School Jakarta melalui jalur non-test juga, jalur akademik. Karena memang beliau memiliki prestasi di bidang Olimpiade Sains Nasional atau sekarang disebut Kompetisi Sains Nasional. Dan tahun ini, beliau meraih perunggu di bidang Matematika. Nah, yang saya sampaikan komitmen itu adalah bahwa badan pengolah sekolah dalam hal ini juga memberikan biasa siswa penuh. Jadi, untuk Nadief itu betul-betul full. Biayanya kita cover, lab school yang cover, sampai pelatihan-pelatihan ya Pak Badruya. Pelatihan-pelatihan juga kita cover. Makanya, dalam kesempatan ini jika memang nanti kami mendapatkan bibit-bibit yang serupa, insya Allah akan kami kelola dan kita berikan fasilitas yang sama dengan Ananda ini. Kemudian, di jalur non-akademik kami juga mulai melihat basket kami nomor satu di Jakarta Timur, Bapak Ibu, di Putri. Kemudian, di DKI Jakarta nomor tiga ya, nomor empat ya, nomor empat. Ketika waktu itu sampai ke tingkat Jakarta, tetapi yang Velia ini termasuk andalan kami juga, sehingga pantas saya pikir gambarnya saya tampilkan di sini. Tidak mudah karena tahun-tahun sebelumnya belum pernah kami mendapatkan prestasi seperti ini, tentu melalui berbagai jalur. Jadi, kalau misalnya ada putra-putri Bapak Ibu, nanti sesuai dengan kriteria ingin di jalur non-akademik ini, saya pikir baik ya memperkuat tim kita. Barangkali juga bukan hanya basket, tetapi olahraga yang lain atau prestasi-prestasi yang lain, baik berjenjang maupun tidak berjenjang. Nanti lebih lanjut saya akan jelaskan. Terus, di syarat-syarat, nah sekarang kita mulai lebih detail. Syarat umum, calon siswa diusulkan oleh sekolah yang mendapat undangan dari panitia PPSBB SMA Lab School Jakarta. Jadi, dulu PPSBB itu memang melalui undangan, karena memang jalurnya jalur undangan, seperti kita diundang oleh beberapa perguruan tinggi langsung itu, itu diberikan surat kepada kami. Nah, demikian juga Bapak Ibu. Jadi, ada undangan langsung nanti ke sekolah. Nanti saya akan jelaskan, bagaimana kalau yang tidak terundang, ada caranya. Kemudian terdaftar sebagai siswa kelas 9 di tahun pelajaran ini, sungguh-sungguh berminat menjadi siswa SMA Lab School Jakarta. Nah, kalau di perguruan tinggi, kalau orang yang dapat undangan kemudian dia menolak, maka tahun berikutnya pasti akan tidak ada yang masuk di jurusan itu. Jadi, sama. Kami juga mengharapkan siswa-siswi putra-putri yang masuk lewat jalur PPSBB ini, betul-betul mereka yang sangat berminat. Karena jalur yang diambil ini tentu sudah di-plot kuotanya, sehingga paling tidak sudah ada tempat yang kemudian disiapkan. Jadi, sayang kalau misalnya tempat itu sampai kemudian ditinggalkan. Berakreditasi A. Saya pikir banyak sekarang sekolah berakreditasi A. Mungkin hampir sebagian besar. Untuk jalur syarat khusus di jalur akademik, memiliki prestasi akademik yang tinggi. Dengan ketentuan memiliki rata-rata nilai raport minimal 85 setiap semester. Jadi, rata-rata nilai raport setiap semesternya. Berdasarkan nilai raport dari lima mata pelajaran. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Dari semester satu kelas tujuh sampai dengan semester dua kelas lapan. Karena kita seleksinya sudah di bulan November, maka hanya sampai empat semester saja. Kalau dulu sampai lima semester. Tentu pada skala 100 ya, 85 itu. Dan pada aspek pengetahuan saja. Jadi, kalau mengisi nanti jangan dirata-rata. Antara pengetahuan sama keterampilan. Jadi, hanya pengetahuan saja. Karena kita betul-betul hanya melihat dari jalur akademiknya, kemampuan kognitifnya. 85 itu rata-rata. Jadi, kalau misalnya ditemukan nilai Bahasa Indonesia-nya atau salah satu mungkin di bawah 85, maka dimasukkan saja karena kita akan melihat rata-ratanya. Untuk setiap semester. Kemudian, jalur non-akademik memiliki prestasi dan atau potensi keberbakatan di berbagai bidang. Akademik, seni, olahraga, organisasi atau kepemimpinan, keagamaan, atau lainnya. Seperti kompetisi siswa nasional atau FLS 2N atau kompetisi olahraga siswa nasional atau KOPSI, kompetisi penelitian siswa Indonesia atau kompetisi lain yang sederhajar di tingkat kota, provinsi, nasional, internasional. Tentu dibuktikan dengan fotokopi, sertifikat, atau piagam, atau surat keterangan ini boleh di-scan nanti. Jadi, tadi disebutkan Prof. Sofian dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya punya prestasinya itu di bidang keagamaan itu boleh. Jadi, yang mungkin Hafiz Quran gitu ya, berapa jus misalnya itu diperbolehkan. Kemudian, olahraga. Olahraga itu kan yang kita sebutkan yang berjenjang. KSN, FLS 2N, KOSN, KOPSI, atau dulu OPSI, atau O2SN, OSN itu kan yang berjenjang. Kan banyak yang tidak berjenjang. Misalnya dia berkuda, kita pernah terima juga, kemudian juara nasional apa, bisa menyanyi, bisa yang lain-lain. Intinya kita betul-betul apresiasi, ingin mengapresiasi bakat seorang calon siswa. Kemudian yang B, tentu buktinya adalah memiliki nilai rapot semester 1, kelas 7, sampai dengan semester 2, kelas 8. Kalau di sini tidak ada minimal rata-ratanya. Jadi, kalau di akademik tentu harus ada ambangnya yang ditetapkan, yaitu 85. Jadi, ada dua perbedaan. Selanjutnya, ini timelinenya. Jadi, sekarang kita akan mulai pendaftaran, kemudian pengumuman jalur akademik nanti tanggal 10 Desember, cukup lama. Pendaftarannya juga hampir sebulan, ya, sampai tanggal 30 November. Kemudian akan ada daftar ulang jalur akademik di pertengahan Desember. Kemudian pengumuman jalur non-akademik, itu sudah di Januari. Jadi, yang non-akademik agak panjang waktunya, pengumumannya itu yaitu di bulan Januari, kemudian daftar ulang, kemudian pemeliksaan kesehatan. Timeline ini diperdomani seluruh lab school, artinya yang di Jakarta atau Rawamangun biasa disebut, kemudian di Kebayoran, di Cibubur, dan Cirende sama. Itu menjadi timeline kita bersama. Terus, tata cara pendaftaran, pendaftaran dilakukan secara online, jadi semua tahun ini dilaksanakan secara online di laman tersebut, kemudian tanggalnya sudah, atau kalau Bapak-Ibu scan barcode itu, itu langsung masuk ke, apa namanya, ke laman pendaftaran. Kemudian peserta mengisi data isian dengan benar, tentu harus mengisi, kemudian peserta hanya dapat memilih salah satu jalur PPSBB. Jadi, kalau sudah pilih jalur akademik, berarti dia tidak akan bisa ke jalur non-akademik, karena memang fokusnya sendiri-sendiri. Yang keempat, setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran, 300 ribu, yang dilakukan melalui transfer bank. Kemudian, yang kelima, Kepala Sekolah SMP mengirimkan surat pengantar yang berisi seluruh daftar nama PPSBB, yang ditujukan kepada Kepala SMA Lab School. Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember. Jadi, itu formnya sudah ada, tinggal memasukkan ke sana. Semua kita laksanakan, atau kita kerjakan secara online. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kita kasih map, di setiap map itu ada nomernya, map itu nanti akan di-share ke siswa, atau orang tua biasanya, dan setelah itu, Kepala Sekolah, atau sekolah yang diundang, meng-collect map itu, kemudian dikirimkan kepada kami. Kalau sekarang kita, laksanakan secara online. Terus, formulir isian dan berkas pendaftaran, pernyataan pendaftaran, ada form isian calon siswa, mengisi nilai rapot, itu tadi yang 4 semester, menulis atau membuat pernyataan pribadi, atau personal statement, yang berisi deskripsi singkat tentang siapa diri Anda, prestasi lainnya, motivasinya, mau IPA atau IPS, karena di SMA kan langsung IPA atau IPS, alasan memilih SMA Lab School Jakarta, pastinya, kemudian argumentasi, mengapa SMA Lab School Jakarta, maksud saya, kenapa saya harus menerima, gitu ya, kira-kira itu isiannya. Kemudian, ketentuannya ditulis maksimal satu halaman kertas, ukuran 4, satu spasi, di akhir tulisan dibubukan nama sendiri, serta nama orang tua. Lima, khusus untuk jalur non-akademik, yaitu mengunggah dokumen-dokumen seperti sertifikat, piagam penghargaan, keterangan-keterangan lain, yang menunjukkan prestasi, atau potensi keberbakatan, dan kemampuan lain yang memiliki, yang dimiliki dengan ketentuan, disusun di kelompokan per bidang. Akademik, seni, olahraga, organisasi, jadi kalau yang akademik itu, misalnya kayak tadi, OSN, kemudian seni, FLS 2N, olahraga, apa namanya, O2SN, dan seterusnya. Karena tahun lalu masih menggunakan format itu. Kemudian dibuat rekapitulasi dengan format, lihat format pada link di samping, artinya itu unduh formatnya ada di situ, di bid.ly, format berkas PPSBB SMA Labs. Jadi di situ nanti akan diunggah. Seterusnya, seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Calon siswa baru yang diterima melalui jalur PPSBB, tahun pelajaran 2021-2022, maksimal sebanyak 30 persen dari daya tampung masing-masing SMA Lab School Jakarta. Jadi tahun ini kita akan mengambil daya tampungnya itu, lima kelas di program IPA, kemudian dua kelas di program IPS, masing-masing maksimal 34 siswa. Jadi bisa dikalikan sendiri berapa kira-kira di jalur PPSBB ini. Kemudian seleksi PPSBB dilaksanakan berdasarkan nilai raport untuk jalur akademik dan portfolio prestasi untuk jalur non-akademik dari calon siswa. Kemudian yang ketiga, pengumuman hasil seleksi berkas akan disampaikan melalui kepala SMP masing-masing dan diinformasikan melalui website Lab School untuk jalur akademik. Tadi seperti timeline, ada tanggal 10 dan non-akademik tanggal 11 Januari 2021. Jadi untuk jalur non-akademik itu hampir satu tahun kita seleksinya. Hasil seleksi PPSBB tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final. Kemudian itu linknya ya, tadi sebenarnya kalau di-scan akan keluar seperti itu. Terus, ini daftar ulang, nanti kalau sudah diterima pasti akan ada informasi-informasi yang kemudian disampaikan. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Kalau pemeriksaan kesehatan biasanya mengikuti jalur berbarengan dengan jalur yang tes. Jadi disamakan. Terus, lain-lain, siswa yang dinyatakan lulus dan telah mendaftar ulang dengan sendirinya akan dinyatakan gugur haknya bila mana yang bersangkutan ternyata dinyatakan tidak lulus dari Satuan Pendidikan SMP. Kemudian, uang pendaftaran dan biaya seleksi PPSBB tidak termasuk, tidak dapat dialihkan untuk pendaftaran jalur PSBB tertulis. jadi tidak bisa dialihkan, karena barangkali ini menjadi sistem bersama. Kemudian, tiga, siswa yang tidak lulus melalui jalur PPSBB dapat berkesempatan untuk mengikuti jalur tes tertulis penerimaan siswa baru. Kalau tes tertulis, seperti yang Pak Badru sampaikan, nanti akan ada forum lagi. Kemudian, kita akan sampaikan informasinya. Tetapi, memang, setelah jalur PPSBB ini selesai, masih banyak waktu untuk bisa mendaftar di jalur tes tertulis. Jadi, tidak akan kekurangan kesempatan. Jadi, menurut saya, kalau misalnya mau daftar tes tertulis, tunggu dulu hasil PPSBB-nya keluar, baru kalau memang tidak diterima dan masih berminat, bisa ikut jalur tes. Itu nomor yang bisa dihubungi. Jadi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan PSBB tahun ini. Barangkali itu, alurnya barangkali ya, yang bisa, yang PDF ada, Bu? Oh iya. Nanti ada proses mendaftarannya. Saya sampaikan alurnya sebentar, karena sekarang semua online. Jadi, saya akan sampaikan, apa, tahap demi tahapnya. Paling tidak, Bapak Ibu ada gambaran nanti, kalau misalnya mau mendaftar. Saya dengar, pagi ini sudah banyak sekali yang mendaftar. Pertama kali masuk ke homepage tersebut, yang tadi saya sampaikan, kalau di-scan, sebenarnya langsung masuk ke sini. Kemudian di situ ada PSB Lab School 2021. Klik di situ. Terus, muncul halaman seperti ini. Jadi, akan muncul seperti itu. Terus, klik pendaftaran. Jadi, di situ ada info barnya, info PSB, pendaftaran, login akun, FAQ, kemudian ada hubungi kami. Jadi, masuknya ke pendaftaran. kemudian muncul jendera pilih jalur pendaftaran. Kemudian, karena PPSBB, itu di handphone juga bisa sih sebenarnya. Kalau PPSBB, mungkin menunya atas bawah kali ya. Kalau di sini, karena di komputer, menunya kanan-kiri. Jadi, kalau di handphone, biasanya menunya atas bawah. PSB, jalur non-test. Jadi, karena kita sekarang fokus ke jalur non-test, maka pilihnya PSB, jalur non-test. Terus, bisa scroll ke atas. Nah, oke. Muncul jendela panduan PPSBB. Sebenarnya, yang saya sampaikan tadi, itu sudah ada di sini semua. Syarat peserta, tata cara pendaftaran, formulir dan berkas pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi, dan pendaftaran ulang. Sudah ada di sini semua. Jadi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, silakan nanti bisa melihat. Terus, ke bawah. Nah, pendaftaran ulang terus. Intinya dibaca dulu semuanya, manualnya. Nah, sekarang kita masuk ke registrasi PPSBB. Di sana akan muncul jenis jalur prestasi. Mau prestasi akademik, mau non-akademik, nanti akan dimuncul di situ. Jenjangnya apa? Jenjang, pilihan jenjang pendidikannya apa? Kemudian, pilih sekolahnya apa? Misalnya, SMA Lab School Jakarta, gitu ya. Karena ini menu umum, jadi nanti ada banyak pilihan. Kalau kebetulan Bapak, Ibu terundang juga di SMA lain, maka akan muncul pilihan sekolah yang lain. Kemudian, pilihan sekolah undangan itu maksudnya, pilih sekolah asal Anda. Jadi, sekolah asalnya dari mana? Jika sudah submit, maka sistem akan meminta, berarti ke atas dulu. Jika pada baris pilihan sekolah asal tidak terdaftar nama sekolahnya, klik SMP lainnya, isikan identitas sekolah Anda. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, barangkali ada Bapak, Ibu, pimpinan sekolah, atau guru, atau orang tua yang berasal dari sekolah, yang barangkali belum terundang saat ini, maka itu bisa klik sekolah lainnya, atau SMP lainnya. Nah, tetapi memang tidak bisa langsung seperti yang lain. Jadi, di situ nanti akan ada proses pengajuan-pengajuan kepada kami. Kenapa sih sekolah saya tidak terundang? Jadi, kriterianya apa yang diundang itu? Yang diundang pasti yang memiliki apa ya, indeks, apa namanya, kalau kami melihatnya sih, indeks akreditasi sekolah yang sudah kami buat. Misalnya, jumlah lulusan yang masuk ke SMA, Lab School Jakarta, kemudian prestasi akademiknya seperti apa. Nah, ini yang menentukan. Terus, tidak pernah menolak undangan, jadi pernah kami mengirimkan undangan, tetapi tidak pernah digunakan undangan itu, atau tidak pernah diberikan kepada orang tuanya, sampai orang tuanya bertanya. Jadi, tahun-tahun berikutnya, akhirnya kami tidak mengundang lagi. Jadi, barangkali bisa jadi seperti itu. tapi sekarang bisa dengan menu ini, Bapak-Ibu yang barangkali nanti belum terundang, bisa klik menu yang ada seperti ini. Terus, jadi, nama lengkap, email-nya, terus Ibu ke bawah. Nama sekolah asalnya apa, email sekolah asal apa, kemudian submit. Nanti, kami, email itu akan masuk ke kami, ke TU dan ke Kepala Sekolah. Kemudian, jika saya menyetujuinya, maka akan otomatis sekolah itu, atau nama sekolahnya, muncul di pilihan sekolah undangan. Tentu kami akan memberitahukan, jika sudah muncul di sekolah, apa namanya, undangan. Jadi, desainnya seperti itu. Semoga tidak sampai 24 jam, tapi itu, satu kali 24 jam, proses itu. Kemudian, lakukan proses sign up, membuat akun virtual, untuk pembayaran. Jadi, ini langkah selanjutnya. Karena memang harus, ini contoh ya, jadi memang harus membayar dulu, nama lengkap, kemudian nomor handphone-nya berapa, email-nya berapa, password-nya berapa. Jadi, jangan sampai lupa, email dan password-nya, kemudian, submit lagi. Terus, jika sudah sign up, lalu, submit, akan muncul virtual account seperti ini. Jadi, muncul, apa namanya, slip pembayarannya seperti ini. Berarti, sudah bisa lanjut ke proses selanjutnya. Terus, ke bawah. Oke, jika sudah membayar, bisa login ke PPSBB, kemudian, mengisi biodata, isikan semua data yang diminta dengan benar, kemudian, isikan nilai rapor, tadi ya, rapor pengetahuan saja. Jadi, hanya pengetahuan saja. Kemudian, jangan lupa untuk mengunggah, nilai rapor, empat semester di atas, dalam bentuk dokumen PDF. PDF. Jadi, selain mengisi, tetapi juga harus mengunggah, apa namanya, scan PDF-nya. Unggah foto diri yang berwarna, sesuaikan ukurannya dengan gambar foto, contoh di samping kanan. Jadi, fotonya berwarna. Kemudian, jika seluruh isian data sudah lengkap, tekan tombol submit, tunggu beberapa saat, sampai muncul kartu peserta PPSBB. Terus, ke bawah, mungkin sudah ada contohnya. Oh, lagi loading. Jadi, saya ulangi lagi, setelah mengisi biodata, tapi, tadi mengisi nilai rapornya, atau prestasi lain, barangkali di sana ada, kemudian, mengunggah, nilai rapornya, jadi rapor itu di scan, kemudian dalam bentuk PDF, nanti kita akan sesuaikan, yang diisikan dengan dokumen rapor yang kemudian diunggah tadi, kemudian, mengunggah foto diri yang berwarna, sesuaikan ukuran dengan gambar foto, seperti contoh. Nanti akan dapat, apa namanya, kartu tanda peserta ujiannya. Oke, sebentar, jadi ada kendala di admin, ini tadi, koneksinya, oke, langsung ke bawah saja Bu. Belum muncul ya. Oke, jadi, seperti itu, nanti akan dapat, tanda bukti pendaftaran, jadi kalau sudah seperti itu, sudah selesai semua prosesnya. Untuk peserta yang mendapatkan, mendaftar melalui jalur PPSBB, non-akademik, wajib mengisi dan mengunggah, portfolio kejuaraan, dan lomba yang pernah diikuti melalui, mulai dari semester satu, sampai dengan semester empat, selama duduk di bangku SMP. Jadi, bukan kejuaraan waktu SD ya Bapak Ibu ya, jadi waktu di SMP saja. Kemudian, kejuaraan yang diikuti, hanya yang di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional. Lombanya boleh yang berjenjang, atau tidak berjenjang, individu, atau kelompok. Jadi, misalnya, apa namanya, di sini ada yang kemudian berjenjang, maupun tidak berjenjang, individu, apun kelompok diperbolehkan. Masih ada lagi, Bu? Untuk langkah lainnya, sama dengan jalur PPSBB Akademik, dan tadi informasinya. Jadi, rasanya itu, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, berkaitan dengan jalur PPSBB, Program Penjaringan Siswa Baru Berprestasi di SMA Lab School Jakarta. Nah, tadi sudah disampaikan, kuota kita 30 persen dari seluruh siswa baru yang kemudian bisa kita terima tahun ini. Tahun ini kita membuka, karena, apa namanya, ketersediaan ruang, kita hanya bisa lima kelas IPA, dan dua kelas untuk program IPS. dan 30 persennya itu akan dari jalur PPSBB. Itu barangkali, Pak Badru, barangkali ada yang nanti ingin ditanyakan, monggo silahkan untuk kejelasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundu seperti apa, gitu ya, sampai kemudian Bapak Ibu mendapatkan kartu. Nah, gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat nanti, akan kami sampaikan alurnya juga. Buat Bapak Ibu yang kemarin-kemarin sudah chat ke kami, sudah menghubungi kami, dan lain sebagainya, informasinya akan kami berikan. Baik, untuk melengkapi informasi yang tadi Pak Ano sampaikan, ini ada beberapa chat nih, Pak Ano, yang sudah masuk. Mohon-mohon Pak Ano. Ya. Dari Alicia ya. Ya, rerata nilai tiap semesternya 85. Jadi kalau rerata itu bisa misalnya saya punya nilai Bahasa Indonesia 100, Bahasa Inggris 95 misalnya. Kemudian yang lain ada 80-nya gitu. Tapi selama reratanya itu 85, silahkan. Saya tambahkan lagi, 85 itu ambang minimal reratanya. Jadi nanti ketika proses seleksi, seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi memang lebih tinggi. Jadi itu syarat-syarat yang kemudian kita tetapkan. Itu berlaku di kebayoran kami menggunakan 85 reratanya. Jadi sekali lagi, jika ada nilai, salah satu nilai atau dua nilai di bawah 85, boleh. Yang penting kita reratanya ya. Ada lagi, jadi itu alamat dari Farhan. Itu alamat email anak atau orang tua ya Pak. fotokopi, scan rapor, tidak perlu dilegalisir. Untuk scan rapor, rapor yang ada saja anak, jadi itu di-scan saja, nanti kemudian di-upload. Kemudian untuk yang apa namanya, email, itu orang tua ya. Email orang tua saja. Jadi itu alamat email dari orang tua. Kemudian dari Maila 115, mohon info, jumlah siswa 30% untuk MIPA yang jalur akademik itu berapa siswa untuk rawamangun dan kebayoran. Intinya di SMA Lab School Jakarta kami menerima 30% itu untuk IPA maupun untuk IPS. Jadi nanti kami akan bagi lagi. Nah saya tidak tahu kalau di kebayoran tapi di panduan itu rasanya sama ya bahwa jalur PPSBB itu 30% dari seluruh total siswa baru. Jadi kalau misalnya jumlah siswa barunya ada kira-kira 34 dikalikan 7 ya 7 berarti ada 238 238 berarti kalau 30% nya itu adalah 70 71 jadi 71 kita akan ambil dari jalur PPSBB. Nah 71 itu akan dibagi lagi Bapak Ibu Ayah Bunda menjadi dua yaitu jalur akademik dan jalur non-akademik ya. Jalur akademik pasti punya porsi yang lebih besar daripada jalur non-akademik. Kemudian kami juga akan berlakukan karena tadi dasar proses seleksinya itu berdasarkan apa indeks prestasi sekolah maka berapa jumlah siswa SMP asal yang masuk ke sini itu akan menentukan jumlah kuota yang bisa diterima. Jadi tidak bisa SMP dengan nilai yang sangat bagus misalnya ada banyak sekali tiba-tiba masuk ke sini sementara belum banyak alumni masuk ke sini itu tiba-tiba mengalahkan yang sudah banyak. Jadi kami menggunakan kuota seperti itu. Kemudian itu barangkali meila ya kemudian Pak Ivan dari SMP Al-Azhar 22 personal statement diketik atau tulis tangan. Ketik tulis tangan. Saya sebenarnya lebih suka ditulis tangan sih tapi monggo silahkan kalau misalnya tadi mudahnya diketik diketik tapi kalau memang bisa ditulis tangan ditulis tangan jadi intinya kita justru ingin lebih melihat anak-anak punya kemauan dan apa namanya apa menuangkan apa yang kemudian dia miliki dalam proses kegiatan ini. Ada lagi apakah ini sekolah yang diundang atau bisa diundang oke jadi yang diatasnya tadi itu ada pertanyaan oke apakah bisa dari semua sekolah atau dari sekolah-sekolah yang tertentu saja kalau yang sudah ada di menu pasti itu yang terundang kalau belum ada yang belum ada di menu berarti sekolah SMP lainnya berarti harus mengajukan dulu karena ini lebih ke school to school gitu ya mengajukan dulu nanti kami akan balas kami akan berikan kuota kemudian jika kami tidak terinformasikan bahwa SMP asal terundang atau tidak apakah bisa langsung mendaftar melalui SMP lain ya di menu SMP lain memungkinkan tapi tetap yang membuat surat permohonan adalah kepala sekolah karena ini lebih ke school to school gitu ya kemudian Pak kalau untuk MIPA apa nilai rapot IPS juga masuk rerata rahasia pokoknya prosesnya kami tidak bisa sampaikan di sini masukkan saja dulu datanya ya dimasukkan dulu datanya tetapi tadi reratanya itu reratanya itu adalah 85 kemudian dari Jakarta Islamic School Apakah Jakarta Islamic School termasuk sekolah yang diundang oleh Lab School Waalaikumsalam Ibu nanti kita akan cek di bagian kesiswaan terundang atau tidak nanti kalau misalnya memang tidak terundang bisa mengikuti alur yang tadi kami sudah sampaikan untuk PowerPoint rasanya silakan saja nanti di share di forum ini terus tadi alur-alur proses PDF pendaftaran juga bisa di-share boleh kemudian dari Mahesh seandainya ikut jalur akademik apakah sertifikat lain seperti sertifikat OSIS dan kejuaraan olahraga bisa dilampirkan juga bisa banget jadi itu lebih lengkap jadi biasanya kalau kami menyeleksi itu kalau jalur akademik maka kita lihat dulu poin pertamanya akademik sama dengan jalur-jalur masuk berguruan tinggi lain karena pasti nilainya dilihat dulu kemudian kita akan lihat tiga sertifikat terbaiknya jadi itu yang akan membedakan jadi bisa jadi nilainya mungkin sedikit lebih rendah yang lainnya tapi portfolio-nya lebih bagus bisa juga dia yang bisa diterima tapi kan ratanya di atas 85 kemudian selamat selamat dari Bu Esti Garuda Cendekia saya mau bertanya untuk jalur non-akademik apakah sertifikat kejuaraan bidang akademik yang bukan dilaksanakan oleh kemendikbu tetap dapat diterima misalkan sertifikat dari KPM terima kasih kami melihat sebenarnya sertifikat-sertifikat yang berjenjang saya pikir KPM juga berjenjang ada makanya kan nanti di form ada di situ yang tingkatnya apa karena dia mulai dari tingkat sekolah kabupaten kota kemudian nanti ada tingkat sampai ke tingkat nasional kan ada juga nah itu kita yang akan lihat kemudian Azril Bima saya mau bertanya untuk jalur non-akademik semisal dari bidang seni acting perfilman bisa atau tidak bisa yang penting terundang sekolahnya kemudian kalau tidak terundang ikuti proses tadi supaya terundang kemudian berapa biaya uang masuk ke lab school tahun 2021 2022 untuk apa nih untuk jalur PPSBB itu kita dapat potongan 2 juta jadi uang pangkalnya menjadi 30 ya tahun lalu 34 32 juta biasanya kita akan apa biayanya nanti kita update lagi tapi kira-kira segitu Pak Ano apakah pemilihan atau penentuan jurusan IPA-IPS bersifat fix atau dimungkinkan untuk pindah jurusan jika dimungkinkan pindah apakah ada batas waktunya batas waktunya sebelum tahu pelajarannya dimulai Ibu jadi pada proses-proses itu masih sangat dimungkinkan untuk kemudian kita melihat lagi Pak Ivan lagi apakah pilihan lab school hanya satu apakah ada pilihan kedua untuk jalur PPSBB hanya satu Bapak nanti kalau jalur tes boleh milih dua walaupun tidak harus milih dua tetapi boleh jadi nanti kalau misalnya mau daftar Cibubur Bapak aplikasi lagi di Cibubur kalau di situ untuk siswa yang berasal dari SMP Lab School bagaimana prosedur persyaratan surat dari kepala sekolah berisi nama siswa yang diusukan untuk mengisi PPSBB nanti di link sudah ada yang harus di upload tentunya ini undangan kalau dari Lab School kan pasti terundang Pak Toto jadi betul satu lampiran boleh isinya semuanya begitu ya intinya kami mengharapkan file-file itu terkirim kepada kami karena kalau banyak lampiran itu mungkin juga akan menyulitkan jadi bisa dalam satu lampiran mohon nanti bisa di misalnya kalau prestasinya itu akademik maka akademik dikumpulkan non-akademik dikumpulkan maksudnya kesiswaan kalau jenjangnya itu misalnya non-akademik kan ada OSN dan lain-lain jadi yang misalnya tadi ada dari KPM dan lain-lain itu dikumpulkan jadi satu nah yang kejuaraan-kejuaraan dikumpulkan Pak Triono apakah dari awal masuk sudah langsung tahu mau ke IPA atau IPS harus tahu jadi karena SMA ini sudah harus melihat IPA dan IPS maka di sana ada pemilihan peminatan jadi siswalah yang kemudian menentukan mau IPA atau IPS jadi intinya kami hanya menyeleksi kemudian Ryan jika di rapor telah ditulis prestasi akademik dan non-akademik apakah masih perlu ada surat keterangan prestasi dari sekolah surat keterangan prestasi dari sekolah itu sebenarnya lebih memberikan gambaran prestasi yang akan ditulis karena kalau dirapotkan halaman barangkali yang kemudian terscan hanya di data nilai saja sampai semuanya barangkali jadi itu lebih ke statement bahwa ini loh prestasi yang kemudian kita miliki selama di SMP dari SMP Global Mandiri jika sekolah asal masih tergolong sekolah baru dan yang sudah masuk ke lab school baru beberapa anak saja apakah bisa prosedurnya sama jadi yang belum terundang silahkan membuat surat pengajuan seperti tadi kemudian nanti kita akan tanggapi melalui email kemudian jika sekolah belum terundang apakah masukkan emailnya sekolah atau lebih baik email pribadi kepala sekolahnya bisa dua-duanya jadi silahkan kami pun akan dapat dua-duanya email ke email pribadi kepala sekolah kemudian ke email sekolah kami jadi kami melakukan mana yang paling cepat lomba seni apakah boleh seperti tari boleh sekali makanya kan FLS 2N itu lengkap jadi bisa tari bisa puisi bisa banyak hal itu yang berjenjang maupun tidak berjenjang apa namanya itu bisa dilakukan ukuran foto dan background warna apa-apa untuk ukuran foto itu disesuaikan saja dengan disitu kalau terlalu besar kan lama nanti uploadnya backgroundnya mungkin putih barangkali lebih backgroundnya netral saja jadi supaya tidak apa namanya tidak apa ya tidak saru dengan warna kulit dan lain-lain jadi lebih baik netral mohon dikonfirmasi sekali lagi apakah apabila belum berhasil lewat jalur prestasi masih diizinkan ikut tes melalui jalur tes diizinkan jadi proses seleksi jalur prestasi ini lebih dulu sehingga sampai proses pengumuman pun jalur tesnya itu juga baru pendaftaran jalur pendaftaran jalur tes bisa saya sampaikan baru mulai tanggal 21 Desember sampai tanggal 30 Januari jadi masih cukup panjang sebenarnya makanya tidak usah khawatir kalau memang ingin ikut jalur prestasi ikut dulu saja sampai pengumuman kalau memang tidak diterima baru ikut jalur tes Orto Jihan jika jalur non-akademik bidang olahraga yang tidak ada di X-School Lab School seperti Handball apa bisa bisa makanya tadi saya sampaikan berkuda itu kami tidak ada X-Schoolnya tapi kami terima karena kita ingin sebenarnya mengelola anak-anak yang punya keberbakatan luar biasa ini kasian kalau semuanya hanya didasarkan pada kemampuan sekolah mengelola ini golf dan lain-lain sekolah tidak bisa mengelola tapi kita bisa tapi softball baseball kita ada saya dari SMP Al-Azhar 8 Bekasi jika sekolah tidak masuk ke sekolah yang diundang apakah tetap harus menggunakan surat pengantar dari sekolah SMP 8 saya pikir masuk yang terundang jadi nanti bisa dicek ya ya oke ada lagi Bapak kan di SMP sekarang dapat beasiswa apakah perlu kepala sekolah yang membuat surat pernyataan bahwa saya beasiswa di SMP saya silakan kalau misalnya apa namanya itu bisa tentu memang pernyataan yang resmi kan pernyataan dari sekolah ya nak jadi saya pikir penting kalau misalnya kami diberitahu supaya kita bisa pertimbangkan kemudian kemudian Ibu Triwahyuni Raharjanti untuk ujian tertulis apakah semua sama jadwalnya maksudnya SMA Lab Jakarta kita satu lab makanya ada logo one lab jadi jadwal kita sama semuanya jadi tidak tidak ada yang berbeda Lab School Jakarta Kebayoran Cibubur Cirende tesnya sama nanti kita akan tes di tanggal 7 Februari pendaftarannya pun sama tanggal 21 sampai Desember sampai tanggal 30 Januari maaf saya baru-baru apakah jalur prestasi harus menang lomba nasional dan internasional partisipan pun boleh kabupaten kota boleh gitu ya tapi memang ada poinnya jadi kalau partisipan berapa kabupaten kota berapa tentunya berbeda ya partisipan dengan pemenang tadi saya lihat ada pilihan satu dan dua apa artinya pilihan yang mana ya pilihan sekolah yang dituju oh pilihan sekolah yang dituju itu hanya untuk yang jalur tes sebenarnya oh Pak Parudin terima kasih Pak ya ini hanya untuk jalur tes Bapak jadi ini contoh slip pembayaran untuk jalur tes saja nanti untuk jalur tes memang belum kami sampaikan untuk jalur undangan ini betul-betul hanya satu sekolah saja jadi mohon maaf kalau misalnya mau mendaftar undangannya itu di SMA lainnya misalnya lab school yang lainnya berarti harus aplikasi lagi di sana kemudian SMP Al-Azhar 9 termasuk yang diundang Pak bagaimana kalau terundang tapi tidak di-share informasinya termasuk yang terundang tahun lalu juga kita undang kalau tidak di-share kalau tidak di-share minta di-share jadi supaya tahu karena kita undang kalau tidak di-share nanti tidak diundang tahun depan kemudian dari 115 lagi pengecekan sekolah terundang di mana ya Pak ada ya oh jadi gini nanti bisa masuk jadi kalau misalnya di-klik itu ada maka itu yang terundang kalau kita masuk jalur akademik tapi kita masuk juga data non-akademik pas diseleksi ternyata akademik kurang malah lebih bagus non-akademik kita akan seleksi akademiknya jadi jangan salah ambil jalur gitu ya ambil jalur akademik kok yang lebih bagus non-akademiknya gitu nanti tetap kita akademiknya gitu bahwa non-akademiknya itu akan menjadi suplemen iya tetapi di jalur ini mohon konsentrasi ke jalurnya bila tidak lewat jalur prestasi bisa apakah bisa lewat tes lewat jalur lain bentar bila tidak masuk lewat jalur prestasi bisa apakah bisa lewat jalur lain bisa iya jalur tes pastinya kita hanya ada dua jalur jalur non-tes dan jalur tes dan hanya sekali kita laksanakan proses ini apakah kuota tahun ini dari suatu sekolah yang termasuk rekanan sama dengan tahun yang lalu terima kasih tahun ini relatif akan masih sama misalnya dari tahun lalu itu diterima berapa maka gambarannya berapa karena tetap 30% yang diterima kita tidak naik kecuali menjadi 40% barangkali mungkin akan berbeda jalur non-akademik misalnya basket apakah ada tes fisik dan skill juga selain sertifikat untuk non-akademik nanti bagian kesiswaan akan lebih detail di proses wawancaranya barangkali tetapi sertifikat-sertifikat itu kita sangat percaya bahwa itu sudah dilakukan gitu ya dan apa berprestasi di sana baik individu maupun apa namanya grup bila diterima di SMA Live School lalu diterima di sekolah negeri apakah dananya bisa kembali atau bagaimana kebijaksanaan sekolah jika sudah diterima di jalur PPSBB itu memang dananya tidak bisa dikembalikan itu dari awal kami sampaikan jadi betul-betul harus hati-hati kalau masih berpikir ke negeri barangkali kami tidak sarankan mengikuti jalur ini apalagi mengharapkan dananya kembali jadi di awal kami hanya betul-betul menyaring yang berminat yang sesuai dengan kriteria jadi mohon apa namanya nanti karena sering terjadi ya minta kebijaksanaan dan lain-lain karena kita sudah cukup bijaksana di awal untuk menyampaikan informasi ini sehingga semoga kita bisa paham apakah jika misalnya anak diterima di jalur prestasi kemudian diterima SMA Negeri 115 Jakarta terundang terundang untuk jalur tes apakah hanya siswa dilakukan satu kali atau ya hanya satu kali Bapak Toto jadi kita tanggal 7 Februari itu tes dan hanya sekali itu jadi di luar itu tidak ada lagi tes pendaftarannya cukup lama tanggal 21 Desember sampai tanggal 30 Januari jadi monggo silahkan gunakan kesempatan itu Alia Azhara 255 apakah ada tahap pemancara siswa atau orang tua untuk SMA kami menghilangkan wawancara paling nanti di jalur non-akademi kita akan beritahukan berikutnya ya tapi tidak ada tes skill dan lain-lain baik cukup banyak pertanyaan yang masuk saya mohon maaf agak cepat tadi membahasnya apa namanya informasi ini memang kami tujukan untuk yang sangat berminat dan tadi saya lihat ada beberapa yang belum masuk di undangan tetapi sangat berminat sekali maka mohon bisa memanfaatkan apa namanya kesempatan ini terus kalau misalnya Anda pimpinan sekolah atau guru di sekolah yang kemudian apa memiliki putra-putri yang kebutuhan terundang bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik gitu ya bisa menyampaikan gitu ya supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan apa yang kemudian kita peroleh Pak Farudin masih di sana barangkali bisa menambahkan Pak Farudin Kepala SMA Lab School Jakarta tahun 2009 2016 kalau saya kan hanya menggantikan Pak Farudin silahkan Pak Farudin juga sekarang posisinya di apa namanya di lead banknya Badan Pengolah Sekolah jadi saya pikir pengalaman PPSBB ya Pak Yahmonggo Pak silahkan Pak ya Pak Annal saya hanya menyapa saja saya kira terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu serta ada adik sekalian saya berharap dengan kesempatan sosialisasi hari ini menjadi jelas apa yang kemudian sudah diprogramkan oleh Lab School terutama oleh SMA Lab School Jakarta dan jika ada hal-hal yang kurang jelas dipersilakan disana juga ada apa namanya semacam kayak WA Center yang bisa dihubungi dimana kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan Humas juga akan segera kemudian untuk bisa merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang ada saya kira cukup Pak Annal terima kasih dan saya sangat apresiasi kepada para peserta sekalian ini menunjukkan mudah-mudahan punya minat yang sangat besar terhadap SMA Lab School Jakarta itu saja saya kira Pak Annal terima kasih baik terima kasih Pak Farudin saya lanjutkan dokter Lucy untuk tes prestasi seperti bola basket apakah perlu ada surat dari perhimpunan persatuan bola basket itu lebih ke rekomendasi sebenarnya kalau mau dilampirkan saya pikir baik gitu ya tetapi karena ini jalur prestasi maka kita ingin ada sertifikat ya sertifikat atau piagam penghargaan atau prestasi yang pernah diraih gitu ya disitu kan nanti ada tingkatnya kabupaten kota apakah provinsi atau nasional atau internasional jadi form-formnya sudah cukup jelas untuk bisa dituliskan di sana tetapi bukti mungkin dari klub dan lain-lain boleh nanti dilampirkan sebagai apa ya suplemen terhadap apa yang sudah dilampirkan prestasi yang sudah dilampirkan baik Pak Badru saya pikir itu ya menjawab pertanyaan Bapak Ibu orang tua ayah bunda yang hadir pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sekolah DSMP pimpinan BPS Bapak Ibu Guru DSM Alib School Jakarta karyawan juga yang hadir para orang tua ayah bunda anak-anakku semuanya yang kelas 9 yang luar biasa kalian berada pada posisi yang sangat luar biasa nyari sekolah online belum pernah ketemu dan lain-lain gitu ya nah sekarang kesempatan yang baik kita berikan kesempatan jadi gak usah tes nak ya karena tes tahun ini mungkin agak sulit dibandingkan tahun yang lalu gitu ya kalau punya prestasi kenapa gak pakai jalur prestasi saja gitu ya jadi kita gunakan kesempatan ini untuk kemudian bisa mengapresiasi prestasi kalian kemudian tadi ya kita ada biasiswa-biasiswa yang juga ditawarkan gratis sama sekali bagi mereka yang punya prestasi yang luar biasa terima kasih mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu pimpinan orang tua anak-anakku sekalian nanti informasi selanjutnya tadi sudah ada WA-nya saya minta tim admin untuk share presentasi supaya lebih jelas tapi sebenarnya di website sudah cukup jelas tapi paling tidak kita bisa apa namanya membagi informasi ini baik terima kasih kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Waalaikumsalam 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 Baik Bapak Ibu sekalian demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Kepala SMA Aleksu Jakarta saya kira sudah sangat jelas sangat runut gitu ya sampai terakhir tadi kita melihat step-step dari awal pendaftaran sampai terakhir ya Bapak Ibu ditentukan ya bisa masuk atau tidak kemudian ada kartu pembayaran dan lain sebagainya mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan yang saya bilang tapi seperti yang disampaikan oleh Kepala SMA Aleksu Jakarta tadi kalaupun nanti dalam perjalanannya ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kesulitan gitu bisa menghubungi kami call center-nya tadi ada gitu ya seperti biasa di WA juga bisa telpon langsung juga bisa baik Bapak Ibu saya kira cukup sudah satu jam lebih kita berdiskusi sekali lagi terima kasih apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu di siang ini di tengah kesibukannya di kantor mungkin atau mengurus anak di rumah begitu atau hal-hal yang lain gitu ya tapi demi kemajuan pendidikan anak-anak kita anak-anak yang luar biasa yang berprestasi saya kira manfaatkan sebaik mungkin jalur yang sudah kami buka di SMA Lapsul Jakarta untuk yang terundang seperti biasa tinggal di klik saja di bagian yang form yang tadi yang belum terundang juga akan ada tadi ya tinggal di klik kemudian jangan lupa komunikasi dengan pimpinan sekolah asal ya karena program PPSPB adalah school to school gitu ya dari sekolah ke sekolah gitu ya baik saya kira itu Bapak Ibu untuk melengkapi dan memberikan keberkahan pada pertemuan kita kami persilahkan pada Pak Mustafal untuk menutup dengan doa baik Bapak Ibu terima kasih silahkan Pak Mustafal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.